Karena orang yang tertidur itu ada tiga bahaya besar Bapak Ibu Yang akan mengancam Anda Pertama, Anda punya resiko kecopetan ya Jadi kalau Anda pulas, nggak waspada Itu biasanya tangan jahil mudah sekali mencopet Nah yang kedua Anda kepalanya bisa benjol-benjol Kedeket kaca Lalu yang tidurnya deket kaca Goyang-goyang gini, kecedot Nah yang ketiga Ada yang lebih besar lagi bahayanya Kalau Anda tidurnya mulutnya nggak minkum Ngangak gitu Itu nanti akan keluar cairan yang berbau kurang sedap Menetes pada pakaian Anda Sehingga mengganggu penampilan Anda Dengan karbium yang bau naga atau bau gilar Nah untuk itu Anda jangan sering-sering tertidur Kami akan coba memberikan Anda Saya hipnotis Karena saya adalah master hipnotis dan ilusi Hari ini saya akan coba memberikan Anda trik-trik kilat Bagaimana cara bermain sulat Saya akan bedakan bagaimana kecepatan tangan copet Sama kecepatan tangan tukang sulat itu mana lebih cepat Di tangan saya ada satu kartu Saya akan coba Ya hilangkan di tangan semprot Tugas Anda melotot saja Nanti saya kasih tahu rahasia Nih Satu Dua Satu Dua Tiga Caranya mudah sekali Yang penting Anda punya tas lembar kartu Kemudian jepitnya antara Jari telunjuk kamar kelingki Kalau copet begini kan Kalau sulap begini Baru dibuang ke belakang Jadi begini-begini saja ya Tanamkan di pikiran Anda sulap itu tidak ada sihirnya Sama sekali Semua sulap itu hanya kecepatan tangan Tapi kecepatan tangannya lebih cepat dari tangan copet Untuk itu saya lakukan sekali lagi agar Anda bisa menirukan di rumah Nih Satu Dua Oke ya mudah ya Yang penting Anda latihan saja ngelemasin tangan Kalau yang cowok tahu ya ngelemasin tangan pakai apa Ya pakai hand body Kalau enggak pakai sabun ya Pasti lemes Oke Saya akan coba lagi Masih memberikan ilmu-ilmu kesaktian pada Anda Kali ini saya akan coba Nih Satu yang paling mudah sekali Anda lakukan di rumah nanti Yaitu menyulap Rokok Nah saya punya rokok nih Nah rokoknya akan saya Berikan tekniknya bagaimana Cara Ya Cara Anda untuk memasukkan rokok ke dalam kotaknya Nih Tapi sebelumnya saya Himbau Anda Kalau memainkan ini harus latihan juga dulu ya Nih Orang biasa memasukkan rokok begini Satu Dua Tiga Nah tapi saya tidak seperti itu Saya akan lakukan Ini kotaknya saya tutup dulu Tuh Sudah itu disenggurupin Masihnya dari belakang sini Belakangnya tidak ada lobak Nah lihat ya Bagaimana cara melakukan Anda tinggal melotot saja Saya kasih tahu rahasianya Gampang Oke saya akan mulai memasukkan rokok ke dalam kotaknya Tapi dari belakang Tanpa lobak Satu Dua Anda fokus aja ya Kesini ya Nanti saya kasih tahu rahasianya Bagaimana cara memainkannya Nih Satu Satu Dua Iya Masuk Tapi apakah benar-benar masuknya seperti ini Bapak Ibu Seperti yang saya lakukan tadi Nih Kalau Anda mau tahu rajanya bukan begini Melainkan Masih ada di kuping Jadi mudah sekali ya melakukannya Yang penting Anda punya sebatang rokok Kemudian punya kotaknya Ini pura-pura aja Anda ngikut Tapi ngalingin kuping Oh ya Satu Dua Slip Ini status saya katakan Sempurna Ya silahkan Anda coba ya Di rumah nanti Mudah-mudahan Anda semua bisa jadi orang saksi ya Bisa ingin limbat Atau Lady Corpuster ya Nah baik Saya masih akan tetap mengikut Anda Kali ini Saya akan mencopet Anda dari jarak jauh Karena saya dulunya mantan tukang copet Sekarang saya sudah intap jadi tukang tulang Mudah-mudahan nanti saya menciunnya jadi dukun ya Karena memang saya suka dengan ilmu-ilmu yang baik Nih saya akan mencopet Anda dari jarak jauh Tapi sebelumnya saya minta tolong Coba tolong dompetnya dipegang dulu satu-satu Ya Agar kalau saya copet Itu nanti kerasa ya Saya akan mencopetnya dari jarak jauh nih Dengan menggunakan ilmu copet saya Sasaran yang paling empuk bagi saya Orang yang sedang tidur Yang kedua orang yang sedang chatting Amin Yang ketiga orang yang sedang tidak melihat saya Ya Nih saya akan lakukan Caranya ya Tapi Anda sudah siap ya dengan dompetnya Saya akan mencoba mencopet Anda dari jarak jauh Siap ya satu Satu orang yang masuk Dua Iya dua orang Tiga Iya oke Sekarang siapa yang sudah kecopetan lapor sama saya Saya balikin uangnya Ada nggak Ya tolong dipreksa dulu Mumpung tukang sulatnya masih ada di atas Kalau saya sudah di luar nanti saya tidak tanggung jawab lagi Ada Ada yang kerasa kecopetannya Ada ya Saya hitung ya sampai tiga Satu Dua Tiga Tidak ada Alhamdulillah ya Berarti Anda semua sudah pada pinter ya Mana mungkin saya bisa mencopet dari jarak jauh ya Karena kalau mencopet itu Harus disentuh dompetnya ya Nah untuk itu saya bukan bermaksud ngipulin Anda Saya hanya ingin mengharapkan Anda Tetap waspada dengan dompetnya Agar jangan sampai kecopetan Nah tapi pertanyaannya kalau Anda sudah waspada Masih juga kecopetan Itu bagaimana Bang? Anda nggak perlu khawatir lagi sekarang ya Saya hari ini juga Tahap ini juga Saya akan berikan ilmu kesatian saya Bagi Anda yang sudah waspada tapi masih kecopetan Nih Saya akan berikan ilmu kuntilanak Anda tahu kuntilanak kan? Nah Kuntilanak itu kalau gentayangan sering naik ojek Bapak Ibu Tapi kalau naik ojek yang pakai bayar ojeknya apa? Bukan uang tapi daun seperti ini Nah untuk Anda saya berikan ilmunya ya secara gratis Agar Anda kalau kecopetan udah nggak bingung lagi kalau punya ilmu seperti ini Tangan kanan saya kosong Tangan kiri juga kosong Tangan kiri juga kosong Saya punya selemer daun Selemer daunnya akan saya masukkan ke dalam tangan kiri saya kosong Ya Satu Dua Tiga Tuh saya masukkan Nah setelah saya masukkan Saya teken-teken lagi daunnya ke dalam Agar semuanya masuk Kalau sudah masuk begini baru dimantrai Bapak Ibu Nih begini mantranya Anda boleh catat Kali-kali aja kecopetan Mintanya sih jangan ya Tapi kalau Anda kecopetan punya ilmu begini Saya jamin nggak pusing lagi Tinggal petik daun ya Eh sudah siap? Di handphone aja di catatnya Dung-dung pret Dung-dung pret Anak kodok dimakan kampret Bim salabim abrakadabra Tapi kalau Tapi kalau bahasa mantra kundilanak Nggak boleh sambil ketawa ya Bapak Ibu Takutnya nggak jadi Ya saya coba lagi ya Dung-dung pret Dung-dung pret Anak kodok dimakan kampret Bim salabim abrakadabra Kalau sudah begitu baru dicut tiga kali Tuh Kalau udah dicut tiga kali maka dia berubah Ini bukan daun lagi Keliatannya aja daun Tapi semuanya total berubah Dari daun menjadi uang nih Seperti ini Anda lihat sendiri Dajembreng Tuh Ya beginilah cara membuat uang dari daun ala kundilanak Makanya kalau ketemu kundilanak jangan mau dikasih uang ya Karena uangnya ini bohongan nih Ini uangnya daun tuh Bagi Anda yang melihatnya uang berarti masanya udah kena sirup Sama ilmu kundilanak Tapi kalau ada yang melihat ini daun Nah itu berarti ilmunya setingkat lebih tinggi di atas kundilanak Berarti Anda kundilanak Oke Nih Saya akan coba Ya Balikin lagi ke kundilanaknya lagi Dung-dung pret Dung-dung pret Anak bohong dimakan kamrat Bensalah remabrakadak Kalau udah begitu Diciup lagi tiga kali ya Nah seperti ini Oh baru satu kali ya Nah dua kali tuh Tinggal satu lagi nih Tuh Lalu udah diciup tiga kali Maka dia berubah seluruhnya Bukan lagi uang Seperti tadi Tapi semuanya berubah menjadi daun lagi Seperti ini Oke sampai disini dulu ya Anda mau percaya cukur Nggak percaya kebangetan Ya Nah ini mudah-mudahan bisa jadi solusi Anda Kalau sedang kecopetan Jadi mulai dari saat ini Kalau kecopetan Nggak usah bingung-bingung Tapi Bukan isu yang saya maksud Ya Yang penting Anda waspada dulu Jangan sampai kecopetan ya Saya takut Anda sudah kecopetan Baru sibuk Nanti mau cari daun Itu respon Bapak itu ya Oke Sampai disini dulu Saya menghibur Anda Ya Dengan memberikan kesatian-kesatian Saya untuk Anda Selanjutnya Saya akan mendoakan Mudah-mudahan Satu orang pun Tidak ada yang kecopetan Di dalam besi ini ya Seperti ini saya dari besi ini Saya akan doakan secara gaib Dari jarak jauh Mudah-mudahan perjalanannya Tetap selalu menyenangkan Selamat sampai tujuan Dan kepurnaan Bapak pun Amin Udah Selamat Terima kasih.